selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung volume bangun ruang gabungan silakan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru sekarang kita akan masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari contoh soal yang pertama perhatikan disini untuk contoh yang pertama ini merupakan gabungan dua bangun ruang pada gambar ini jika kita pisah untuk bangun yang pertama akan membentuk gambar seperti ini perhatikan ini adalah gambar bangun ruang kubus karena ada tanda sama pada sisinya untuk ukuran daripada kubus tersebut adalah perhatikan ini ukurannya 13 cm karena rusuknya sama berarti semua panjang sisinya yaitu 13 cm kemudian untuk bagian yang kedua yang paling bawah ini adalah gambar balok kita pisahkan gambarnya seperti ini ya kemudian perhatikan disini panjangnya 25 cm maka disini 25 cm kemudian ini tingginya 15 cm selanjutnya untuk lebar lebarnya perhatikan tanda merah ini nah disini tandanya sama berarti 13 cm berarti lebarnya 13 cm nah jadi jika dipisah akan membentuk seperti ini untuk menghitung volume gabungan bangun ruang maka kita hitung satu persatu terlebih dahulu kita hitung terlebih dahulu volume dari kubus maka kita akan hitung volume kubus dengan rumus yaitu volume sama dengan R kali R kali R atau S kali S kali S atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau sisi kali sisi kali sisi ya tinggal ikuti rumusnya saja masukkan volume sama dengan rusuknya 13 berarti 13 dikali 13 dikali 13 13 dikali 13 sama dengan 169 selanjutnya dikalikan dengan 13 169 dikali 13 hasilnya sama dengan 2197 cm3 ingat untuk satuan dari pada volume menggunakan kubik atau pangkat 3 ya jadi volume kubusnya adalah 2197 cm3 sekarang kita lanjutkan untuk menghitung volume dari pada balok tersebut untuk menghitung volume balok rumus yang kita pakai adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ikuti rumusnya saja perhatikan panjangnya berapa panjangnya disini 25 maka volume sama dengan 25 dikali lebarnya bagian ini 13 selanjutnya dikali tinggi tingginya adalah ini 15 cm kalikan 25 dikali 13 sama dengan 325 dikali dengan 15 325 dikali 15 sama dengan 4875 maka volume balok tersebut adalah 4875 cm3 nah sekarang sudah diketahui volume dari kedua bangun ruang tersebut setelah diketahui sekarang kita jumlahkan cara menjumlahkannya adalah volume seluruhnya berarti volume kubus ditambahkan dengan volume balok volume kubusnya adalah ini 2197 kemudian ditambah dengan volume balok yaitu ini 4875 hasilnya sama dengan 7072 cm3 maka volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 7072 nah ini contoh yang pertama kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan sudah ada gambar untuk contoh yang kedua hampir sama dengan yang pertama kita pisahkan terlebih dahulu ini gambar yang pertama kita mulai dari atas terlebih dahulu disini lebarnya 10 cm kemudian ini panjangnya panjangnya adalah 12 cm kemudian bagian ini tingginya 12 cm selanjutnya bangun yang kedua yang paling bawah kita pisahkan panjangnya ini 36 cm kemudian lebarnya ini bagian lebar ini lebarnya lebarnya ini berarti mengikuti bagian atas kesini ini dan bagian ini ini sama berarti untuk lebarnya yaitu 10 cm selanjutnya ini tingginya 12 cm sudah diketahui panjang seluruh rusuk-rusuk dari bangun tersebut atau panjang sisinya ya kita akan hitung satu persatu kita mulai dari yang pertama yang ini berarti ini adalah gambar balok ya kalau yang pertama tadi gambar kubus ini gambar balok dari mana kita tahu bahwa ini adalah gambar balok karena disini rusuknya tidak sama panjang disini lebarnya 10 cm panjangnya 12 cm kemudian disini tingginya 12 cm kita hitung dari bangun yang pertama yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi masukkan volume sama dengan panjangnya 12 cm kemudian lebarnya ini 10 cm dikalikan dengan tingginya ini 12 cm 12 dikali 10 sama dengan 120 dikali 12 120 dikali 12 sama dengan 1440 cm kubik nah ini volume dari balok tersebut sekarang kita hitung volume balok yang kedua volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi masukkan panjangnya ini 36 cm lebarnya ini 10 cm kemudian tingginya 12 cm 36 dikali 10 sama dengan 360 dikalikan dengan 12 360 dikali 12 sama dengan 4320 maka volume baloknya 4320 sekarang sudah kita ketahui volume dari kedua bangun ruang tersebut tinggal kita jumlahkan berarti volume seluruhnya adalah volume balok 1 ditambah dengan volume balok 2 volume balok 1 sama dengan 1440 kemudian ditambah volume balok yang kedua yaitu ini 4320 jumlahkan hasilnya sama dengan 5760 cm cm3 selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga perhatikan disini gambarnya nah disini ini adalah gambar gabungan bangun ruang yaitu yang pertama dari bawah ya dari bawah ini adalah balok kemudian yang di atas ini tutupnya adalah gambar setengah tabung kita pisahkan ini gambar yang pertama baloknya dimana panjangnya 15 cm kemudian lebarnya 14 cm dan ini tingginya 5 cm sekarang kita pisahkan yang kedua yang atas yaitu setengah tabung perhatikan gambarnya nah jika dipisahkan bentuknya seperti ini jika kita berdirikan maka gambarnya akan tampak seperti ini ya untuk diameternya diameternya ini berarti disini di ini diameter sama dengan panjang daripada lebarnya yaitu 14 cm kemudian tinggi daripada tabung tinggi tabungnya ini ya berarti kalau dari gambar sini mengikutinya ini sama dengan panjang daripada balok tersebut berarti tinggi dari tabungnya adalah 15 cm sekarang kita sudah bisa hitung ya sudah kita ketahui panjang daripada sisi-sisi bangun ruang tersebut kita mulai hitung dari volume yang pertama yaitu volume balok rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi masukkan panjangnya 15 dikalikan dengan lebarnya 14 kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 5 cm 15 dikali 14 hasilnya sama dengan 210 selanjutnya dikalikan 5 210 dikali 5 hasilnya sama dengan 1050 cm kubik selanjutnya kita akan menghitung volume dari setengah tabung tersebut rumus untuk menghitung volume tabung adalah V R kuadrat dikali dengan tinggi namun karena ini setengah tabung maka kita tambahkan dengan setengah di depannya menjadi setengah dikali V dikali R kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung tersebut sekarang masukkan sesuai dengan rumusnya karena di sini setengah berarti volume sama dengan setengah kemudian dikalikan dengan P untuk P itu ada dua ya P 22 per 7 dan P 3,14 untuk 22 per 7 kita pakai jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 dan untuk 3,14 kita pakai jika diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7 sekarang kita perhatikan di sini diameternya adalah 14 cm 14 ini adalah kelipatan 7 jadi kelipatan 7 itu 7 14 21 28 dan seterusnya jadi kelipatan 7 penjumlahan 7 atau perkalian 7 karena ini 14 berarti yang kita pakai P nya dengan jari-jari ini adalah diameter kita akan hitung jari-jarinya cara mencari jari-jari berarti diameternya dibagi 2 atau setengah dari diameter jadi setengah dari diameter itu jari-jari berarti 14 kita bagi 2 sama dengan 7 maka jari-jarinya adalah 7 kemudian dikalikan 7 selanjutnya dikalikan dengan tingginya yaitu 15 cm ini 7 dikali 7 didapat dari R kuadrat kita hitung ini bisa dibagi 7 dibagi 7 sama dengan 1 kemudian ini juga bisa dibagi 22 dibagi 2 sama dengan 11 kalikan 1 dikali 11 sama dengan 11 11 dikali 1 tetap 11 kemudian 11 dikali 7 sama dengan 77 selanjutnya dikali 15 77 dikali 15 sama dengan 1155 maka volumenya adalah 1155 cm kubik sekarang untuk volume keseluruhannya kita jumlahkan saja yaitu volume balok ditambah dengan volume tabung tersebut volume balok sama dengan 1050 ditambah volume tabung yaitu 1155 hasilnya sama dengan 2205 maka volume bangun ruang tersebut adalah 2205 contoh berikutnya ini contoh yang terakhir perhatikan di sini gambarnya ini adalah gabungan dari bangun ruang balok dan juga limas limas ada bermacam-macam ada 5 segitiga segi 4 segi 5 dan segi 6 nah untuk kali ini contohnya ini adalah 5 segi 4 kita pisahkan gambar yang pertama yaitu balok dimana panjangnya 15 cm kemudian di sini lebarnya 10 cm dan tingginya yaitu 8 cm selanjutnya bangun yang terdua kita pisahkan yaitu gambar dari 5 segi 4 untuk panjangnya berarti mengikuti jadi sama dengan ini yaitu 15 cm kemudian lebarnya ini 10 cm sama dengan ini kemudian untuk tinggi dari limas ini 17 merupakan tinggi dari keseluruhan dari tinggi balok dan tinggi limas digabung nah disini tinggi baloknya adalah 8 cm berarti tinggi limasnya ini mulai dari ini ke sini ke atas kalau tinggi dari balok 8 cm berarti tinggi limasnya berapa tinggal kurangkan saja 17 dikurang 8 berarti hasilnya sama dengan 9 maka tinggi dari limasnya adalah 9 cm sudah kita ketahui semua panjang sisinya sekarang kita hitung yang pertama volume balok panjang kali lebar kali tinggi masukkan panjang nya 15 lebarnya 10 tingginya 8 kalikan 15 dikali 10 sama dengan 150 kemudian dikali 8 hasilnya sama dengan 1200 cm kubik sekarang kita hitung volume dari limas tersebut untuk menghitung volume limas rumusnya adalah 1 per 3 dikalikan luas alas dikalikan dengan tinggi tuliskan kembali 1 per 3 dikali luas alas kita perhatikan ini kan limasnya berbentuk segi 4 segi 4 disini adalah persegi panjang maka kita memakai rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar kemudian dikalikan dengan tinggi 5 masukkan sesuai dengan rumus ini maka volume sama dengan 1 per 3 dikali panjang 15 kemudian kali lebar yaitu 10 selanjutnya dikalikan dengan tinggi limas yaitu 9 ini bisa dibagi 15 dibagi 3 sama dengan 5 kalikan 1 dikali 5 sama dengan 5 5 dikali 10 sama dengan 50 kemudian 50 dikali 9 kalikan saja 5 dikali 9 sama dengan 45 tambahkan di belakangnya 0 menjadi 450 maka volume limasnya adalah 450 cm kubik sekarang sudah kita bisa jumlahkan volume keseluruhan yaitu berarti volume balok ditambah dengan volume limas volume baloknya sama dengan 1200 kemudian ditambah dengan volume limas yaitu 450 1200 ditambah 450 sama dengan 1650 maka volume gabungan limas dan balok tersebut adalah 1650 cm kubik demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung volume gabungan bangun ruang mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa